Dipacu adrenalinnya, dibuat sakit, dibuat ketakutan, mencengkram gitu kan Sampai adrenalinnya mereka tuh naik gitu Nah, hal tersebutlah yang dipergunakan oleh orang-orang kaum elit Untuk mempertahankan kualitas, vitalitas kulitnya mereka Sehingga mereka terlihat lebih awet muda di umurnya yang sudah tua Hai internet, it's Nia and welcome back to my channel Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan nonton channel aku Kembali lagi di channel Kurnia Rama Channel yang mempunyai segudang fakta menarik dan informatif di seluruh dunia Hari ini aku bakal bagiin info menarik Yaitu tentang sebuah ritual kecantikan Yang digunakan oleh para elit-elit terkemuka di dunia Penasaran? Tapi sebelum kita mulai, aku mau minta tolong sama kalian untuk klik tombol merah yang ada di bawah Klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya Sebagai bentuk support kalian untuk channel aku Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya Biar kalian yang pertama tau video terbaru dari aku So, without food to rather, let's get start this video Adrenochrome Adrenochrome adalah sebuah ritual kecantikan terseram yang ada di dunia Dan hal ini pun termasuk dari salah satu teori konspirasi yang paling booming banget Sampai sekarang sih kalau menurut aku Nah, padahal si Adrenochrome ini tuh udah lama banget gitu loh Dibahas sama forum-forum tentang teori-teori konspirasi kayak gini gitu kan Udah lama banget orang juga udah mulai nggak mencari hal tersebut Tapi muncul kembali lagi, dicari banyak orang gitu loh di google gitu kan di searching gitu Karena di jam sekarang tuh lagi ada yang namanya virus gitu kan Coronavirus ini kan Nah, dan salah satu cara untuk mengobati coronavirus ini adalah mengekstraksi darah yang sudah sembuh gitu loh Lalu kemudian diberikan kepada orang yang terkena virus tersebut Dan itu berhasil Nah, sama kayak si Adrenochrome ini Jadi Adrenochrome ini adalah darah anak-anak bayi atau balita yang diekstraksi karena rasa ketakutan gitu loh Tapi sebelum diekstraksi, waktu anak-anak itu masih hidup gitu kan Anak-anak itu dipacu adrenalinnya Dibuat sakit, dibuat ketakutan, mencengkram gitu kan Sampai adrenalinnya mereka tuh naik gitu Nah, hal tersebutlah yang dipergunakan oleh orang-orang kaum elit Untuk mempertahankan kualitas vitalitas kulitnya mereka Sehingga mereka terlihat lebih awet muda di umurnya yang sudah tua Nah, sebenarnya hal ini pun sudah pernah ada memberitahukan kehalayak umum Tapi dengan penyampaian yang sangat halus Yaitu melalui film atau kartun anak-anak sendiri Jadi beberapa film yang mencerminkan tentang Adrenochrome ini adalah Paradictive Programming Kalian bisa searching aja di Google Dan yang kedua adalah film kartun Yang pastinya kalian semua pasti sudah pernah nonton Monster Inch Nah, kalian pasti ingat kan Monster Inch itu adalah sebuah company atau perusahaan Yang dimana isinya itu adalah monster-monster yang mengerikan gitu kan Monster-monster yang mengerikan Tapi dikemas dalam bentuk yang lucu Jadi ada sebuah company itu Lalu mereka itu tugasnya adalah membuat takut anak kecil Sebelum mereka tidur gitu kan Ada ruang dimensi gitu Dimana mereka ketika malam-malam masuk Ketika anak-anak kecil itu mau tidur gitu Terus mereka takutin dan anak kecil itu teriak Nah, dan secara otomatis tabung Ada tabung gitu Tabung itu bakal terisi Tek-tek-tek-tek gitu kan Terisi penuh gitu lah tabungnya Nah, sama Adrenochrome ini juga mempunyai cara kerja yang seperti itu Jadi mereka harus menyiksa anak-anak Menakuti anak-anak Sehingga anak-anak adrenalinnya terpacu Dan darah yang adrenalinnya terpacu tersebut lah Yang diekstraksi Sedemikian rupa Dan setelah itu diberikan kepada kaum-kaum elit Untuk ritual kecantikannya mereka Bukan cuma ritual kecantikan Tapi untuk stamina tubuhnya mereka Dan juga euforianya mereka Jadi orang yang makan Adrenochrome ini Reaksinya adalah merasakan euforia Senang Like drugs Tapi ini lebih mahal daripada drugs Guys Jadi setelah di euforia Terus dia masih sehat gitu kan Sehat, bugar Staminanya terjaga Dan plusnya adalah Wajah mereka tidak mengalami penuaan Banyak dari teori konspirasi ini Membahas artis-artis Hollywood Yang penampilannya tidak menua Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya Jadi ini tuh foto yang diambil belasan tahun yang lalu Terus dibandingkan sama foto di tahun sekarang gitu Kelihatan kan? Gak ada perbedaannya sama sekali Entah ini trade photoshop kah? Apa? Editing Editing-editing Aku gak tahu Tapi menurut para orang-orang yang menyukai teori ini Mereka berkonspirasi bahwa Orang tersebut menggunakan ritual Adrenochrome tersebut Dan yang lebih wow-nya lagi nih Ada kaum-kaum elit Seperti Ratu Elizabeth Pangeran Charles Yang kita lihat nih ya Ratu Elizabeth itu dari dulu Sampai sekarang Dia gak pernah pindah posisi Terus dia tetap stamina tetap kuat gitu kan Sedangkan Presiden Amerika Udah berapa kali ganti Berganti pemerintahan gitu kan Tapi dia tetap Ada gitu Tetap mendampingi 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 Presiden-Presiden tersebut gitu loh Dengan wajah Dan stamina Yang tetap sama Seperti tahun-tahun sebelumnya Padahal usianya sih Elizabeth ini udah 90-an lebih Kalau orang biasa kayak kita ya Manusia biasa Di Indonesia sendiri Kalau udah umur 60 atau 70 tahun Mereka sudah pasti Gak bisa ngelakukan aktivitas berat Atau mungkin Cara mereka berjalan itu lambat gitu Tapi coba lihat Elizabeth Ratu Elizabeth Coba kalian lihat Di umur yang 90 tahun lebih Masih bisa menggunakan high kill Dan berdiri dengan tegak Berjalan Dipublikasikan oleh Nature Communication Ilmuwan menemukan fakta Bahwa Darah muda Darah anak-anak Dapat menyembuhkan banyak hal Sebuah penelitian bernama Prabiosis Di penelitian tersebut Mereka menghubungkan Dua buah tikus Dua buah badan tikus Jadi yang satunya adalah Tikus yang umurnya sudah tua Dan yang satunya adalah Tikus yang umurnya masih muda guys Nah ajaibnya Hal tersebut berhasil Membuat tikus tua tersebut Kembali lincah Dan merasa stamina Stamina dari si tikus ini tuh kembali Gak cuman kayak lambat Jalannya tapi gesit Kembali gesit Seperti waktu dia muda Mantan agen CIA Seseorang yang mengaku bahwa Ia adalah mantan dari CIA Bernama Robert Mengatakan bahwa Ada 8 juta Anak-anak Yang hilang Setiap tahunnya Di seluruh dunia The Republican Party Has historically been The party that is Most connected to Wall Street The Illuminati And the Satanists That use Pedophilia As well as This is a very Delicate topic It turns out That drinking Children's blood Is an anti-aging device This is just really Sick and disgusting But it's a fact It's a chemical fact And if you drink Adrenalized children's blood Which is to say You terrorize the child Not just with sodomy But with torture And with other Satanic ritual things If you adrenalize The child's blood Before you kill them And drink their blood This is a doubly Effective anti-aging Device You can also Harvest children's bone marrow So children are being killed For their bone marrow As an anti-aging device For the elite I don't make this stuff up This is what I'm being told And reading about Yes it is Terrible serum Dalam teori adrenochrome Anak-anak kecil ini diculik Dan disiksa dengan Sangat kejam Dengan cara dikuliti Disayat hidup-hidup Untuk meningkatkan Adrenalin mereka Darahnya kemudian Diekstraksi Dan dijadikan Semacam obat Obat tersebut Memiliki banyak manfaat Untuk kecantikan Dan kekebalan tubuh Menurut beberapa sumber Untuk memproduksi obat ini Mereka membangun Sebuah gedung Tanpa jendela Yang luasnya sebesar Lapangan bola Gedung ini terletak di Baltik Anak-anak yang biasanya Menjadi korban ini Adalah anak-anak Laki-laki Yang berusia di bawah 15 tahun Ritual kecantikan Di kalangan Hollywood Ini interesting banget guys Salah satu actress Hollywood Yang sangat terkenal Yaitu si Sandra Nate ini Memang gak bisa dipercaya Dengan kecantikannya Yang udah berusia 57 tahun ini Sandra sendiri Yang lebih gak bisa dipercayainya Lagi dia ngakuin sendiri guys Tidak ceritanya si Ellen ini Bahwa dia itu kayak Mengkonsumsi Semacam cairan darah Ada pebayang di ekstraksi gitu Gak main-main guys Untuk sekali Mereka Mereka harus Margo kocek sebesar Kurang lebih 9,5 juta guys Wah Gimana ya Percaya atau gak percaya Melaku sih ya Aku pribadi orangnya Suka nganalisis sesuatu gitu Tapi karena Tadi sudah ada Sudah ada penelitian gitu kan Dari tikus sendiri gitu Tikus Diteliti Itu digabungin Badannya jadi dua Dari yang Tikus tua Sama yang tikus muda gitu Ternyata Worked guys Menurut kalian guys Bahwa kalian tertarik Untuk melakukan Treatment yang satu ini What's on her face? She knows She knows She knows There were a couple Protesters about it Because they are Sells from baby foreskin Oh baby foreskin That makes it better Yeah that's So yes Human foreskin Has actually been used In growth factors There's a lot of research on it It's been shown To increase collagen production It'll fill in all those Lines and wrinkles And Oprah looks great Man, I ain't going to be looking over no more Itulah guys Itulah guys Kalau dunia Permedisan itu ya Gimana ya Itulah Kalau misalnya di dunia Ilmuwan Penelitian Permedisan Itu tuh ya Kebanyakan Banyak hal-hal Yang kita gak tahu Di belakang layar gitu loh Tapi itu bermanfaat Juga Untuk hal layak Luar gitu loh Tapi untuk yang Adrenochrome Ini Menurut aku Salah satu yang Buat kalian Jangan deh guys Karena itu kan Ngepisahin Si anak Dari orang tuanya Diculik gitu kan Terus Cara mereka Mereka mengekstraksi Pun gak manusiawi banget Anak-anak tuh Harus Digulitin gitu kan Kalau ada Manusia yang Pake itu Benar-benar Gak pake hati Sama sekali Walaupun itu Untuk kecantikan ya Nah Gimana guys Untuk video aku Yang satu ini Yeee Aku Selesai lagi Untuk menjelaskin Suatu teori Konspirasi Ini teori pertama aku Next Mungkin aku bakal Jelasin lagi Teori-teori yang lain Dan Tentunya Informasi yang lain Juga bakal aku jelasin Masih banyak lagi Sebelum aku Sudahi semua ini Jangan lupa Untuk tekan tombol Subscribe-nya ya guys Tombol merah yang ada di bawah Dan aktifkan loncengnya Ketikasinya Dari kalian yang paling Pertama tau Video terbaru Dari aku Dan sebagai Bentuk dukungan kalian Untuk channel Dan juga lupa Untuk bagi Instal banyak-banyak Ke kerabat kalian Ke teman-teman kalian Biar mereka juga tau Oh Ternyata di dunia Ada ya Praktek kecantikan Yang kayak gini And last Bye-bye Sampai jumpa Di video selanjutnya Ternyata di dunia Ternyata di dunia